Pemirsa Komisi 1 DPRD Tabalong menggelar rapat bersama Manajemen RSUD Badarudin Kasim Maburai dan BPJS Kesehatan pada 4 Agustus lalu. Anggota Dewan memberikan evaluasi dan masukan terhadap pelayanan di RSUD Maburai selama masa pandemi COVID-19 ini, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pihak Manajemen RSUD, HBK, dan BPJS Kesehatan. Komisi 1 DPRD Tabalong menggelar rapat bersama Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Kasim Maburai dan BPJS Kesehatan pada 4 Agustus 2021. Rapat ini sebagai langkah DPRD untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan normal meski di tengah pandemi COVID-19. Dalam rapat ini, Komisi 1 DPRD Tabalong menyoroti sejumlah permasalahan antara RSUD dan BPJS Kesehatan, seperti belum terbayarnya klaim detail pasien COVID-19 di rumah sakit terhadap BPJS Kesehatan, sehingga sempat mengalami penunggakan. Direktur RSUD Badarudin Kasim, Dr. Mastur Kurniawan menjelaskan, hal ini terjadi lantaran regulasi dari Kemenkes sering berubah, sehingga pihaknya harus menyesuaikan dengan regulasi terbaru. Selain itu, salah satu yang menjadi kendala sebelumnya adalah terlambatnya melampirkan hasil PCR pasien, karena harus menunggu anterian dari pihak provinsi. Namun saat ini, Pemkap Tabalong sendiri sudah memulai kerjasama dengan RS Pertamina Tanjung untuk melakukan tes PCR terhadap pasien, agar dalam administrasi tidak mengalami keterlambatan seperti sebelumnya. Wakil Ketua 1 DPRD Tabalong, Ferry L. Penny, meminta kepada manajemen rumah sakit agar berinovasi, sehingga operasional DRSUD Maburai tetap berjalan lancar, meski mengalami penundaan pembayaran. Ini kan dengan adanya tunggakan-tunggakan ataupun diskut dari BPJS Kesehatan tadi, kita sudah memberikan saran kepada pihak manajemen rumah sakit untuk berinovasi, bagaimana caranya agar operasional di rumah sakit baru kesimpul tidak tergambung. Dengan adanya terpending ataupun diskut tagihan ke BPJS Kesehatan. Anggota Dewan juga mengharapkan agar permasalahan ini tidak terulang kembali. Pihaknya mengimbau manajemen RSUD agar terus berkonsultasi jika kembali terjadi permasalahan, agar pelayanan dari tenaga kesehatan tetap berjalan normal. Mohd Aryadi, TV Tabalong, melaporkan.